Menko Luhut usir pengkritik dari Indonesia, Anis beri respons tak terduga. Diberitakan sebelumnya, Menko Marfes, Luhut pernah mengungkapkan rasa kesalnya kepada pengkritik pemerintah. Luhut meminta agar orang yang selalu memberikan kritikan negatif agar dapat pergi dari Indonesia. Calon Presiden nomor urut satu, Anis Baswedan memberikan tanggapan atas pernyataan Menko Marfes, Luhut Binsar Panjaitan yang mengusir para pengkritik pemerintah dari Indonesia. Anis tak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Luhut itu. Menurutnya kritik tehadap pemerintah harus ditanggapi dengan bijak bukan sebaliknya. Ini pengalaman saya di pemerintahan. Ketika kita berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik, ujar Anis Baswedan kepada awak media di Depok, dikutip Sabtu, 16 Maret 2024. Ia juga mencontohkan dirinya saat mendapatkan pertanyaan banyak dari media. Menurutnya semua pertanyaan kepada pemerintah haruslah dijawab. Anis menegaskan bahwa komentar dan kritikan harusnya dijadikan suatu hal yang dapat menghubungkan publik dan pemerintah. Sehingga apa yang diinginkan publik dapat dijawab oleh pemerintah.